kamu sini, gitu, sampe senyum sambil senyum kamu sini, nah tapi kan multitafsir bagus, naktanya kamu bagus ya tapi hati-hati ya bro mau gak bro, gue kasih nice cafe, sukses pras nice cafe lo, gue dulu gak ada rumah pras dulu gue tinggal samping kandang ayam, gue pernah, gue pas bayi itu omongnya sedih lah, gila itu kopi buat siapa? buat YGL dia orang Batak hahaha 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 kan ku jalin lagu buku, bungkisan kalbuku, bagai insan dunia, yang menyentuh rerung putan oh 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 cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai Cintaku gelora asmara seindah membayun senja Tiada ada yang kuasa melebihi Indahnya nikmat bercinta Gokil Hari ini kita nyanyi-nyanyi aja temen-temen Requestnya gak gitu kemarin Saya diundang ke sini requestnya baca puisi loh Teman-teman pwkawan kita kedatangan senior kita Jui Perwato Gokil, gokil Hadir juga akhirnya Jangan bilang senior lah Kalau ditagih lucu gak enak sen Kan banyak senior gak lucu Contohnya Contohnya Bang Budi Gunawan Siapa ya Budi Gunawan? Senior sama gua Pak Ramzi Siapa itu? Guru TU Gak lucu cuman jago ngatur keuangan Aduh Kamu cuy Papras Udah lama sekali gitu tadi Lama banget Iya Gua ketemu lu tuh waktu itu di Bogor lu mau street comedy Lama banget Lama banget Lama Oh syuting Azan Azan Stenak Indo Iya Lu bawa sih? Gohan Gohan Anak gua Oh gimana? Udah bisa pusing dia Keren anaknya Gohan loh Aduh 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 Lu waktu itu dia Pernah kan? Itu ada yang teri jorok Yang puting susu kan? Bukan Apa? Jadi gua nonton jangan Bahasa-bahasa gitu Pras Enggak Iya Enggak sayangnya Jangan Pras sama lu Gua dikombotin sama Jui waktu itu Iya waktu itu Gua sempet ngitung timer lu berapa menit Benar Benar Alhamdulillah gua juara dua Alhamdulillah juara dua Tidak disangka Gua kirain Yogi lu bakal juara Tapi gua gak kebagian waktu itu Kan kebagiannya ke birong Mas birong apa kabar? Sehat semuanya Sehat selalu ya Bang birong ya Ternyata itu ya? Bener Banyak permintaan Teman-teman PWKawan Gua harus ngundang lu Aduh Karena anak-anak Bogor udah banyak gua undang Dan mereka selalu menceritakan lu soalnya Beler Beler Ridwan Lu kan king of kombut nih Iya kan? Pokoknya kalo udah kombut sama Jui Minimal lu juara tiga lah kayak Zawin Gak usah gitu Pras Emang gitu Nanti gua ditagih lucu Tapi bener Pras ya gua Mungkin gua kalah masuk duluan ya Pras ya Di stand up comedy ya Jadi tau duluan gitu Bahkan beberapa temen-temen tuh Mas Dodi Bintang Emon Gak kombut sama gua tuh Tapi ketemu gua seminggu sebelum mereka sukses tuh Dintang Emon sebelum naik gitu Dia dateng ke rumah gua Ngasih Kartikasari tuh Ke rumah gua Ke rumah nyokap loh udah tuh Lo masih inget gak siapa ya? Masih inget Dua minggu yang selanjutnya langsung tuh dia Materinya bumi kan sampai sekarang tuh Ini kayak gua Pengantar kesuksesan orang lah ya Semacam batu loncatan gitu ya ini alas kaki banyak pras alas kaki tapi gue akuin karena kalau sekali dua kali itu kayaknya kebetulan karena ini banyak banget orang yang udah lo pegang gak gue pegang, cuman ketemu gue sukses gitu tolong, gak gue pegang sih ketemu gue, gue sukses gitu iya ya ya gue lah salah satunya harus ke Bogor dulu gue untuk sampai bisa juara street Kemal Pahlevi Kemal Pahlevi dia pernah, lagi itu neduh bareng gue gembel banget lah, cuman ganteng ya cuman tetep ganteng ya neduh bareng, gue gak kenal-kenal banget dia lagi ngerokok waktu itu terus gue, oh dunia orang kasian banget ya udah tadi pas street gak lucu oh ini street 2 ya? street 1 yang juaranya Ajis lu juara gue juara 3 Kemal tuh, lagi neduh tuh gue lagi minum Nescafe tuh bro, mau gak bro? gue kasih Nescafe sukses bros Nescafe loh gara-gara lu kasih Nescafe gue kasih Nescafe bros bukan dikomutin ya? bukan dikomutin dodit mulianto nih, masih ada nih DM, DM, apa Twitter DM ya? mas Jui, saya udah di Bogor sebaiknya saya baca buku apa nih? gue, apaan orang gue baca buku aja jarang? seinget gue buku stand up waktu itu Greg Dean tuh baca ini aja Greg Dean sini-sini gue baru tau ternyata dia non muslim gitu tau gitu gue selalu baca akurang baca akurang langsung gitu anjir iya ya tapi kalo Zawin jelas-jelas bener-bener kombut terus sama lu waktu disuci empat kombut? kayaknya paling intens ya Zawin sih paling intens tuh Zawin soalnya waktu ketemu gue di karantina tuh pasti ngomonginnya wah dari Jui gak bisa bro gini-gini bro wah dari Jui gak bisa bro bawa-bawa gue emang iya wah gue dimain Jui nih tadi kurang nih yang ini nih gitu iya emang iya aku-akuin emang apa-apa Jui dia tuh apa ya penghafal yang bagus ya mungkin anak pesantren biasanya torahiat ya tapi ngaruh gitu-gitu ngaruh loh gini Pras itu materi baru dirombak sejam gue iseng aja tuh tes tuh disitu tuh mau Zawin mau dia gak lucu tetep-tep aja terus gitu bedanya anak suci tuh memang biaya juangnya iya mentalnya harus kuat bener-bener ya setelah suci dia beres suci dia juara tiga terus kan ke Malaysia tuh Malaysia dia Malaysia Mahaluj Maharaja Lawak juara tiga dapet uang berapa gitu lumayan gak ketemu tuh lama pas nelfon gue mabok kang aduh duit gue tinggal segini nih kang menjem duit nih kata gue ternyata enggak dia curhat gara-gara putus sama mantan yang dulu oh iya tau gue gue bilang gini aja duit lu abisin deh sekarang duit lu abisin tapi lu sisain sedikit nah dari situ lu gak boleh yang negatif-negatif tuh disitu gue bukan yang ngelarang tapi ngasih batas gitu ke Zawin akhirnya sukses sekarang pak berarti lu emang sosok apa ya pencari jalan keluar batu loncatan pras batu loncatan ngetapa kaki banyak nih bisa dibilang pesugihan kali ya ya mudah-mudahan ya iya kan Beler juga gitu Beler mereka kan katanya sempat berantem tuh Ramin sama Beler gara-gara rebutan kombut si Beler kelamaan kombutnya iya Beler kan lumayan prematur ya maksudnya anak baru ikutan audisi langsung lolos sebenernya cadangan materi dia tuh sedikit sedikit anak komunitas kan banyak ya udah kayak 2 tahun lumayan merepotkan gue lagi syuting pras dia nyamperin Bang Jui kombut dong batu gue lu bilang udah ke story darah gue tuh dateng ke lokasi dia dateng ke lokasi kombut begadang dan lu kenapa mau nemenin gitu dan lu mau bantuin gue basicnya seneng ajar sih prasnya benernya ya iya sebenernya bukan bukan seneng ajar ya gue tuh gak ada tulus atau niat baik sebenernya gue cuma seneng gini aja coba ini kayak gini nah coba lu mainin nah kayak gini gue seneng kayak gitu kayak bikin lagu gitu kan kalau tombol spasi kan ngeplay ya playback gitu sama Bakriyadi pun seperti itu iya iya seekor eh seorang bukan seekor apa seonggok kayak abu gosok ya iya Bakriyadi aja yang iya begitulah gitu bisa lu ajarin gue inget banget di liga komunitas iya 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 kan gue gue tuh pertama kali ngeliat Bakri dia kan anak baru tuh lagi ngumpul ya ya gue biasa lah senior gitu ngasih-ngasih masukan lah gitu ini siapa nih katu gue ya terang gitu terang keliatan keliatan gitu sini-sini coba gue pengen liat lu stand up materinya so pinter sosok pemerintah DPR pop 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 pokoknya gitu aja DPR kata-kata kasar aja jangan lu gak pantas kayak gitu mending lu ngejelek-jelekin diri lu sendiri coba sini materi lu mana coba kalau gini gimana nah iya kayak gitu bahkan dia gue kasih istirahat tuh maksudnya gini pokoknya kalau satu punchline berhasil dia kan suka kacang pilus tuh ya Bakri kayak lumba-lumba ya anjir tapi kok lu bisa bisa tau gitu kalau kalau ini anak bakal bisa jadi gue menganggap waktu itu memang itu kesenangan gue sih ya sama kang dede sih kang dede tuh gue gue jadi dapet boneka gimana ya gue sebenarnya itu salah sih salah salah menurut gue yang dibilang Ernest ya bener kalau ini mah bukan lu yang tampil begitu di suci ya itu setelah dia tampil di suci kan pas di LKS dia mau babi buta tuh memang materinya dari kami dia tinggal play doang ya play doang paling masalahnya cek aja baterainya tuh belah ya itu matanya kan kosong kalau lu liat ya matanya kosong di dalam tuh dia ngebaca sebenernya tinggal nge-play aja nge-play aja begitu di suci wah kayaknya ini anak udah deh gue sampe sini aja nemenin dia udah tau loh kalau gak bakal jauh dilepas kita lepas ninggal akhirnya tuh di suci kan di panggung ngaco di luar panggung pun ngaco selalu kita lanjut ngobrol mau minum apa minum tadinya gue pengen ini Pak Pras cuman bahas ya kalau mau sih jangan bahasanya udah kayak yogurt aku mau ini Pras coffee mix boleh? coffee mix robek aja sendiri robek sendiri boleh konsepnya gini ya pembelinya yang mandiri lebih mandiri disini siapa? Yanti ya? Yanti mau makan? makan indomie indomie udah hopeless hopeless ya hopeless gue mi sedap kemarin diulang-ulang gue merituan hopeless juga give up gue gue mau mie ini deh mie nya lady mie nya lady gak gak gue liat dari tadi nih di bawah udah di briefing tadi sama Mbak Mena tuh adanya mie gaga doang makasih pedih gak apa-apa ada yang ekstra pedas jala pen apa sih? apa ini? ini aja deh jala pen goreng jala pen gaga mantep nih mie gaga mah gaga banget ya wah gaga banget masa sih gak masuk 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 tinggal kasih L nya aja belakangnya gagal menang dong ini Yanti Yanti mana sih Yanti oh Yanti tuh ini ternyata iya gue mau itu ada telur gak Yanti? ada lu pake telur? pake telur kuningnya hancurin kuningnya hancurin disitu iya gue air putih anget deh oke cukup bro ini kok disini malboro ya eh boleh ngerokok ya? disini boleh kok sampurna ya sini mantesan gue klik-klik dari tadi nganan ya sampurna aduh tangan gue sakit kenapa? kena jarum siapa sih yang masukin nih sampurna nih bajingan sempurna semua ada kali yang lain? gak apa-apa ini ada malboro nya tinggal sebatal tapi sempurna enak kok sempurna enak keras dibokor lagi rasanya sondernalin banget uis 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 skill banget skill gue juga ada lebih keren coba-coba anjing eh press kayak gitu iya begitu oh kaget gue tolol oh ada tulisannya nanti gak apa-apa nanti lu gak apa-apa gak apa-apa masuk kata di apinya masuk masuk emang adalah trik-trik lu kayak multi-talent banget gue sih breakdance bisa the bus oke lo kaget gue apalagi mau gue bahas ini banyak banget nih gak berani gue dani beler itu katanya pernah bawain material lu pas awal stand up iya terus lu lewat depan dia lu denger gak waktu itu? denger awalnya gue lewat cuman dia lagi belum bawain tuh cuman gue gak ngeh aja dia pokoknya ya komik baru siapa yang kenal sih gue lagi tipis toilet gitu ini materi siapa ya? bogor itu pokoknya tentang bogor ya pas keluar gue perhatiin aja masih dibawain persis sama persis sama kan dia penghafal yang baik iya 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 waduh materi gue di cover di cover tapi gue seneng aja gitu ini dia mungkin gak tau komik yang lain tuh yang junior bang someng nih bang udah slow tapi dateng rajin sampe sekarang tapi setelah dia bawain materi itu lu tegur gak? maksudnya bro lu gak tau tadi materi siapa yang lain sih yang negor yang lain lu gak? gue tuh seneng gue seneng ketawa-ketawa ini gue seneng sih gitu anak nih songeng nih tapi baik baik ya? ya dia membawakannya bagus loh lucu lucuan dia malah cuman itu malah lucuan di cover ya tapi lu kan emang terkenal banget lah di bogor sebagai abang-abangan gitu apa-apa kalau kompetisi itu harus kesinto gendengnya lah ke lu lah gitu kalau mau jadi wirosablengnya di luar gitu bener kan? nah tapi untuk karir lu sendiri lu ngerasa gimana? nah itu dia Pras kan lu tadi tau curhatan gua gua ngomong di mic begini baru sekarang nih podcast udah ada dari dulu gue tuh kayak apa ya Pras? gue tuh ini mohon maaf ya buat komik-komik lain kalau angkatan kita mungkin ikutan stand up kita gak kebayang industri nya kayak sekarang gitu bener gak kebayang ya gue juga termasuk stand up di awal-awal 2012 gua iya lu ikut? karena diajakin apa inisiatif? karena nonton Radit terus ada open mic nah diajakin gua mau? gua diajakin di twitter bahkan gua gak tau stand up itu apa oh oke belum nonton sama sekali? belum nonton stand up apa lu searching aja Raditya Dika pas gua liat Radit siapa? gua gak kenal gua gak tau kalo dia penulis gitu gak tau gak tau yang gua tangkap waktu itu oh stand up tuh lucu komedi tapi komentar ya hmm cuman sebatas itu hmm nah kalo sekarang kan orang masuk tuh gara-gara ngeliat ini ya ya hasil ngeliat hasil? ya gak apa-apa gak masalah gitu dan ada motivasi kemiskinan biasanya iya dong lu liat sendiri dong trennya di suci itu pesertanya siapa aja iya 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 kompas tuh emang seneng ngadu-ngaduin orang susah tapi alhamdulillah pras berkat temen-temen akhirnya banyak komik-komik lain yang lebih sukses gitu dibanding gua tapi itu gak ngambil rejeki gua sih itu justru tambah menambahkan value dari stand up comedy iya 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 pak kuenya jadi lebih besar lagi karena kita cinta dengan stand upnya iya 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 kalo soal karir ya karena gua males aja sih pras emang ya lu ngerasa gua kan harus ke Jakarta ya harus ke Jakarta harus cinta itu dengan pogor pulang tuh harus ke rumah pras gak mau lu ah gua nginep aja di hotel sih enggak gua orang Sunda tuh gede bujur ibaratnya pembalas pembalas pokoknya kalo duitnya belum abis itu masih pulang kampung tuh gak iya segini cukup lah gitu iya 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 bersyukurnya lebih banyak bersyukurnya lebih banyak jadi kalo kalo gua gua itu di metro waktu itu kan sering di metro iya 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 Ernest pernah pernah bilang mungkin ya Ernest apa Panji ya rugi banget kalo materi kita di tampilin di metro gua mikir enggak dibayar gua gak ada mindset yang bener kan kayak Panji gitu ditabung buat special show bener idealnya begitu tapi buat menuju ke sana aja males br tapi lu special show udah berapa kali? gak pernah gua bahkan lu gak mau tau ya gua tuh gak pernah stand up pake keresahan sama sekali gua salut banget sama orang-orang yang udah special kayak lu tuh yang bisa bahas diri gua tuh seperti ini iya 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 gua gak berani pres lu gak ada special padahal kalo materi mah bisa tiga sekali special show iya 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 Malu pras gue. Kenapa lo harus malu Bapak Cuy? Gue malu nyeritain keresahan kayak orang-orang gitu. Berarti sebenernya keresahan lo tuh banyak. Banyak pras. Lo introvert ya aslinya? Introvert-extrovert sih ya. Oke. Gue introvert sih, tapi kalau ada duitnya jadi extrovert. Bisa-bisa aja gitu. Aku extrovert, bisa-bisa aja. Lebih ke malu ya, kayaknya gue gak harus nyeritain masalah lo gue kayak gini deh. Gue kalau ngeliat, misalnya, maaf-maaf ya, misalnya ngeliat Kang Didi gitu. Kayaknya miskinan gue. Lo sampe mikir gitu? Gue mikir gitu. Lo kalau mau ngadu-ngaduan miskin, yaudah pasti kalah lo sama gue. Semua peserta kompas, adu-ngaduan miskin, kalau mau tau ya, kalah sama gue. Cuman gue gak mau bahas itu. Alasannya? Pasti lo punya alasan. Karena gue udah kaya. Males lo mengungkit-ungkit. Karena tidak, itu bukan sebuah masalah sih menurut gue. Itu bukan masalah? Bukan sebuah masalah. Oke, bagus banget nih. Duit, banyak juga masalah loh. Jadi, kita mau duit berapapun, tetap pernah masalah gitu. Bagi gue itu bukan sebuah keresahan sih. Kalau, wah gue tinggal di sini, kontrakan gue kecil gitu. Gue dulu gak ada rumah, Pras. Dulu. Gue tinggal samping kandang ayam, gue pernah, gue pas bayi itu. Mau yang sedih lah. Gila. Ya, gue kan mana tau. Lo materi stand up, lo bener-bener funny aja. Oh, iya. Iya gitu. Gak ada yang, kita tuh tenggelam dulu dengan cerita lo yang ga. Gak ada, gue. Gak ada. Gini, Pras. Gue nyanyi lagu yang berhubungan sama orang tua aja, bisa langsung nangis. Bisa gak lanjut gue kalau begituan tuh. Bukan yang soal berdamai ya, tapi ada emosional yang gak bisa diputus gitu. Gak bisa, gimana sih Pras? Gak bisa damai tuh. Damai mah damai gitu. Tapi kalau nginget bokap kan nangis-nangis juga. Terkadang ada juga orang bilang, bullshit dengan berdamai. Ah, iya. Udah berdamai dengan diri sendiri. Padahal dia sebenarnya belum berdamai. Belum. Makanya diomongin terus. Iya, kalau udah damai, enggak akan diomongin. Bagus banget, Pekar. Udah ikhlasin aja orang tua lo meninggal. Tahi, gue gak ikhlas lah. Gila lo. Bener, bener, bener. Ajir. Bisa panggilin gak Pras? Suka ada yang gitu ya dipanggilin. Gue juga kalau ada sih pengen gue dipanggilin lagi. Tapi bentuknya masih sosok ibu ya. Jangan yang hohoho. Lu gak usah berkaca-kaca. Gue juga jadi gitu. Jangan, jangan. Tuh, gitu. Jangan deh, jangan deh. Janganlah. Bener. Gue jujur, gue bikin special show tentang ibu. Itu gue salut sama lo. Kuat lo. Sejam, sejam gue menceritakan. Nangis bro, bro. Jadi ada satu part di mana gue teriak. Terus lampu memerah semua. Nah, itu gue selalu nangis sih. Gue merinding. Gue yang teriak, gue yang merinding sendiri. Dan foto nyokap itu disebelah gue. Mungkin energinya itu, karena gue ngerasa stand up itu berdua. Gue menceritakan dia. Gitu, gitu. Lu orang setia banget kayaknya. Mudah-mudahan. Iya. Pacarannya 12 tahun. Kok lo tau? Ya Allah. Karena ada promter. Mana? Enggak. Tapi lo tau ya? Tau gue, tau gue. 12 tahun. Iya, gue pacaran 12 tahun. Gila. Lama banget. Lama banget. Itu lebih... Itu bersyukur atau emang males aja? Itu Sunda lagi ya? Itu. 12 tahun tuh cukup lama ya buat sadar ya? Gue gak bisa nyari perempuan lain sih ya. Gue paling mentok ke dia sih. 12 tahun tuh berarti dari SMA? Atau apa? Dari dia SMA. Dia SMA? Dia SMA. Pas Mos ya? Ospek-ospek. SMA harusnya Mos ya? Iya, iya. Lu? Gue lagi ngobrol sama dosen pembimbing waktu itu. Gue lagi ngurusin tegas akhir. Gue PDKT, dateng ke rumahnya. Lu dateng ke rumahnya? Dateng ke rumahnya. Baru PDKT udah ke rumahnya? Ya udah beberapa... Udah kenal lama sih. Oh, udah kenal lama. Orang ngasih bunga ya. Ngasih apa yang romantis? Gue ngasih papan ujian. Serius, gue. Papan ujian, pensil 2B. Dia mau ujian nih? Dia mau ujian. Wih, gokil. Makasih ya, Kak Jui. Kak Jui memang peduli pendidikan. Kasihlah barang yang dibutuhkan. Iya, benar-benar. Lu ngasih bunga mah dibuang lagi, pas. Ya Allah. Lu ngasih pensil 2B. Pensil 2B. Itu yang bisa ke detail komputer nggak? Bisa. Bisa. Bisa banget. Biru hitam kan? Iya, iya. Kayak logonya Inter 9 tuh. 12 tahun lu menjalannya sama dia. Pernah putus? 2 kali. Oh, sempat putus 2 kali. Berapa lama? 3 hari. Lu bukan putus ngambek itu. Istirahat ya? Istirahat. Istirahat sejenak ya? 3 hari paling. Ya, itu maksudnya nggak putus itu. Nggak putus ya. Iya kan? Kenapa ya lu bisa bertandang? Dia juga 12 tahun lho lu pacarin. 12 tahun. Kalau gue sih udah sempat pacaran ya. Yang kasihan tuh dia. Dia belum pernah waktu itu. Iya, langsung dapet referensi gue gitu. Iya ya. Iya, iya loh. Ibarat pemotornya nggak belajar sama motor lain. Langsung ini aja. Langsung itu. Sampai menikah gitu. Sampai menikah. Gokil, gokil. Susah juga tuh lu dapetin ya. Dapet. Iya. Ngedeketinnya susah juga. Ibarat barang. Sama plastik-plastiknya lu buka itu bro. Iya kan? Bahkan gue yang meletek-meletekin. Bahkan yang. Sepada meletek-meletekin. Bubble ya, bubble. Gila, gila, gila. Menikah tahun? Tahun kemarin. Tahun kemarin? Gokil. Akhirnya menikah. Akhirnya menikah. Ngontrak sekarang. Ada nggak perubahan dari pacaran setelah menikah? Oh begini rasanya. Wow. Wow. Banyak. Banyak ya? Bahkan orang tua gue pun nggak pernah ngelarang gue. Gue mau pulang kapan ya. Istri gue juga nggak ngelarang sih. Nggak pernah ngelarangan kamu nggak boleh pulang jam segini. Cuma dia cuma... Tiga kata pas dia bilang. Tahu diri aja. Tahu diri aja. Nggak entah kenapa ya. Gue kayak ada ngerasa tong job. Nah sekarang gue bangun pagi, Pras. Jam 5 subuh gue nganterin dia tuh ke Damri. Dia kan imigrasi ya. Di? Di Suta dia. Oke. PNS, Pras. Pinter. PNS. Hidup gue aman, Pras. Itu yang bikin saya males tuh itu. PNS, Pras. Dapet PNS dia. Dapet PNS aman. Pas pandemi mah aman gue. Orang banyak lu kesah. Lu diem aja di rumah santai. Di rumah santai. Tapi akhirnya kan jadi tukeran ya. Kalau gue lagi ganggur, dia pergi. Gue belajar ngepel. Gue nggak pernah sebelumnya ngelakuin itu. Lu nggak pernah sebelumnya? Gue anak seneng, Pras. Dulu susah. Cuman lama-lama seneng, seneng, sejahtera. Gue nggak sama. Singkat WC gue nggak pernah. Nyapu-nyapu nggak pernah. Akhirnya mau nggak mau. Karena rumah tangga tuh sebenernya bukan. Yang cowok cari nafkah bukan. Pembagian tugas itu tuh sebenernya. Pembagian tugas. Sama mau kompromi. Udah gitu aja. Benar, benar. Sama mau kompromi. Bukan masalah senengnya aja. Bukan. Dan bukan masalah ngepel. Eh, penting sih ya. Penting juga gitu. Tapi benar-benar. Pembagiannya. Pembagian tugas. Ya rumah tangga tuh masalah ego aja sih. Menurut gue. Bapak juga kan dulu manusia bebas. Iya betul. Wah parah. Parah. Mabuk-mabukan. Iya. Sekarang disesuaikan tuh? Terkadang-kadang. Sudah mulai keserigan. Sudah mulai marah gitu ya. Tapi lebih baik dong. Wah jauh. Jauh sekali. Jauh sekali. Ya malah. Gue kan pacaran tuh cuma 4 setengah tahun. Tapi gue married kan di umur 23, Pak. Oh, duit lagi banyak-banyaknya tuh. Iya. Karir lagi oke-oke-nya tuh. Iya pas menikah. Oh, ternyata tidak ada-tidak adanya. Wow. Wah kebalik gue. Kebalik? Kebalik. Gak ada sama sekali waktu menikah. Bini kerja? Tidak kuliah juga dia. Eh sama? Sama. Kita tuh pernah punya uang 20 ribu aja. Wancir. Oke, nah itu maksud gue paham dia, paham. Iya, iya. Gak nyapu pala gue, dia enggak sih waktu gue. Kita nganggur tuh kan lebih lama ya tidurnya ya gitu ya. Lebih lama. Lebih lama tidurnya. Terus ya. Karena malamnya dihabiskan untuk perenungan. Iya, merenung-merenung bener. Di balkon tuh gue di apartemen, lantai 18 tuh ngeliat kota gitu. Anjing ngapain gue disini. Tapi pulang gak mungkin sebagai perantauan. Apalagi dari Minang gue. Malu kalau belum sukses. Mening mati gue. Iya, mening mati gue. Akhirnya ada aja rezekinya. Ada aja malah. Mungkin kesabaran dia juga ya dan kesabaran gue juga. Bini lu tapi waktu itu gak kerja tuh, Pras? Enggak. Sampai sekarang juga gak kerja. Makan apa kalian 20 ribu? Iya makan yang ada telur. Telur kita makan seminggu telur. Telur. Iya, sampe berak tuh dah. Telur baunya. Bertahan, bertahan. 20 ribu itu. Dipinjam lagi sama keling. 20 ribu itu. Gara-gara ke apartemen. Pinjam dong. Bilang enggak juga. Ternyata tidur sih. Gak apa-apa lah. Keling tidur di rumah lu. Biasanya nyamak ilang, Pras. Keling, loh. Iya, pernah disitu ya? Gue pengen narik kehidupan lu yang dulu deh. Yang lu bilang. Gue kan gak tau. Kita jarang ngobrol. Bener kan? Lu tuh sesusah itukah yang lu bilang tadi? Orang tua gue sih. Orang tua lu? Iya, Pak. Jadi begitu adik gue lahir. Lu berapa orang bersaudara? Sorry. Bertiga. Bertiga. Lu anak pertama. Pertama. Bokap gue itu dulu. Lu kan gak ada ibu. Bapak masih ada. Bokap gue pas kecil tuh gak ada semuanya tuh. Paman yang gak ada. Adiknya gak ada. Kakaknya gak ada. Bokap gue waktu itu jadi korban transmigrasi programnya. Siapa tuh yang gak asik itu? Pak Harto. Gak asik gak bisa dimasukin hukum dong. Kan gue cuma bilang gak asik. Iya, gak asik. Bener-bener. Keluarga bokap waktu itu dapet. Ya dijanjikan tanah, lahan gitu. Dikasih cuman lahannya tidak produktif. Terus daerah lokasinya itu bener-bener kena sarang penyakit malaria. Jadi bokap gue tuh nyaksiin satu-satu meninggal tuh. Keren-keren malaria itu? Iya. Wajir mentalnya. Kuat banget. Kuat banget. Bokap kerja tuh di Bogor. Jadi tukang bubur. Tukang bubur? Tukang bubur. Tapi gak nanya lagi. Umroh sih waktu itu. Jadi gue kalau denger cerita tuh. Dulu bapak kamu tuh dipanggil-panggil. Mang, mang, mang. Bubur, bubur. Di SD mana gitu. Kebayang kalau gue sekolah di situ. Anjir malu banget. Diledeki nama bokap kan. Eh bubur. Orang mana? Nama orang tuanya. Ini dagangannya. Sedih. Sedih. Nyokap gue kerja jadi pembantu rumah tangga pernah dia. ART dulu pernah? Iya. Pernah kerja sama bosnya. Chinese ya. Baik. Oke. Keluarga ini. Keluarga jarang. Jarang. Oke. Di kudus sana pernah. Di kudus sana? Kerja. Anjir. Dagang, kaki lima. Oke. Gue dikunci di rumah tuh. Karena orang miskin gak ada babysitter kan. Iya, iya. Gak mungkin. Dagang, kaki lima. Akhirnya punya toko. Oke. Orang tahun 98 itu kan turun ya. Perekonomian ya. Nyokap sama bokap malah naik. Wah. Nyebrang nih beda nih ya. Beda. Pokoknya Allah tuh kalau udah ngebalikin. Sekejap tuh bisa. Krismon orang pada turun. Iya. Kebetulan nyokap sama bokap disitu Krismon. Lagi nyetok barang. Wah anjir. Lagi nyetok barang sebelumnya. Lagi nimbun ya. Gak nimbun. Emang lagi belanja banyak. Mohon maaf nih. Iya, iya, iya. Akhirnya dijualnya harganya tinggi. Disitu perekonomian gue naik. Oh, oke. SD gue SD susah tuh. SD susah. Kelihatan banget. Pokoknya ada SD di Bogor tuh pengadilan 1, 2, 3, 4, 5. Yang jelek tuh 1 sama 4. Nah gue pengadilan 4. Itu tuh udah. Kenapa lu ketau? Tau. Tau. Dia tau. Lu Bogor bro. Tapi jelek kan? Maksud gue lu alumnus itu apa? Lu panarakan. Panarakan berapa? Gue tau yang jelek mana, yang bagus mana? Itu jelek bro. Tapi lu sampe sini keren merah. Sampe sini. Temen-temen SD gue. Itu yang apa ya? Yang bajunya putih. Tapi keteknya kuning. Kayak gitu pas. Gak pake kaos dalem. Udah ketebak masa depan ya? Masa depan udah ketebak. Enak tukang kantong. Kalau jajan tuh punya duit banyak, bukan beliin makanan, malah ngadu cupang. Kecil-kecil udah nyiksa binatang. Cupang kan dihias ya? Diaduin perasaan gue. Main slot tau gak? Slot main slot kan? Iya tau. Jackpot kan? Iya iya. Itu anak SD main dulu. Bukan yang sekarang. Mesinnya ada. Main bocah SD? Bocah SD. Enggak gue. Enggak. Karena gue dibekelin. Enggak, gak dikasih duit. Masa nasi gue masukin situ? Gak bisa lah. Bapak bisa perang. Kayak gitu SD. Disitu berubah perekonomian tuh pas gue kelas 6. Pindah lah gue ke SMP 1. Bogor. SMP terbaik tuh di kata Bogor. Itu berkat nilai atau? Dulu gue rajin banget belajar Pras. Rajin banget. Belajar tuh hobi bagi gue dulu. Belajar tuh hobi? Baca buku terus ngafalin. Terus ikut cerdas emat. Gue tuh seneng dianggap pinter aja dulu. Seneng, seneng banget Pras. Beli LKS. Gue ngisi sendiri. Padahal guru gak nyuruh. Gue seneng-seneng aja. Udah lu isi aja? Gue isi aja. Rajin banget ikut lomba. Gue seneng dibilang pinter aja dulu pas kecil. LKS belum disuruh udah lu isi. Udah gue isi. Boca-boca Badung kesel nih sama boca-boca kayak gini. Iya. Memang. Yang ingetin tugas. Bo tugas kemarin gimana? Gimana? Anjing nih bocah nih. Bo. Kalau gak salah ada PR deh kemarin. Oh iya cuy. Iya. Gue rese Pras dulu. Gue rese. Gue sama anak kampung aja. Karena saking kritisnya ya. Mungkin gitu kalau gue ngaji di madrasah gitu. Ya semacam kayak gitu. Bo. Bukannya udah nih bab yang ini. Gitu. Jadi pulangnya lebih lama gitu. Iya. Lu seneng gitu. Gue seneng. Gue seneng. Belajar tuh seneng gitu. Iya. Akhirnya gue pernah tuh dipegang tangan gue tuh semua. Melut gue dimasukin cabai Pras. Iya maksudnya. Serius gue. Gue pernah kalem itu. Karena gue tinggal di kampung Pras dulu. Wah ngeri pembulian di sisi ya. Pembulian. Ngeri banget. Tapi kalau gue gak disitu. Gue gak bisa kayak sekarang. Maksudnya gue cukup tangguh aja di tongkrongan gitu. Berarti lu pun pinter atau apa. Lu tetap nongkrong. Tetap nongkrong. Ya kesandungnya banyak. Misalnya kayak ngelucung. Orang lain tersinggung. Gue dipukul gitu pernah. Pernah. Kayak gitu. Gue nyeletuk di kelas. Guru nangis pernah gitu. Akhirnya lama-lama kan kita jadi ngukur. Oh ternyata ini gak boleh. Ini boleh gitu. Iya. Gokil. Gokil. Kita ada STMJ. Ah STMJ. Subscriber tanya. Mari jawab. Dari Ridwan Halim. Merasa terbebani gak sih bang sebagai salah satu senior di komunitas? Banget. Kenapa? Pertama kalau pen mic harus pecah. Padahal fungsi open mic itu ngetes materi. Latihan. Latihan ngetes materi. Lucu gak lucu itu urusan ntar itu. Open mic di Bandung pengen ngetes materi malah ditaruh di headliner. Pernah. Beban itu kayak gitu. Iya. Dan lu tau sendiri sekarang komik-komik baru kan lebih gila lah lagi. Gak ada batasnya sekarang. Gak ada batasnya. Dan biasanya kalau senior line up gak suka ditaruh belakang. Benar. Barang yang pecah tuh sebenernya ini. Bocah-bocah kaya ini nih. Adik-adik kita yang lucu itu. Gue tampil depan gue bonar mana lu loh. Diperkosa itu panselnya nama dia. Iya susah ya. Kalau open mic ditaruh belakang gitu. Karena senior kayaknya harus dirubah deh bro. Yaudah lah naik-naik aja. Naik-naik aja. Lu sendiri emang gak beban? Beban dong. Beban lah. Beban banget. Gue udah jarang open mic gue malah. Gue lebih sering kombut langsung. Kombut sini. Kombut sini. Kombut sini. Iya sampe 12-15 orang gue kombutin. Setelah dapet yang bagus baru dipilihin. Iya misalnya mereka 10 orang bilang bagus. Gue baru nyari satu tempat lah. Paling sekali doang. Gue gak mau. Kayak di Jakbar enak deh menurut gue. Jakbar enak? Jakbar enak menurut gue. Nah Yanti. Yanti mantap. Ini gim-gimiknya bisa dimakan nih. Ini bisa dimakan. Bisa dimakan. Oke. Kita coba dulu. Terima kasih Yanti ya. Eh lu di DM-in sama Sastra enggak? Enggak ya. Sastra siapa? Sastra Silalahi. Kelihatan banget seniornya bro. Gak peduli gue siapa yang mau naik sekarang. Bener ya? Senior banget bro. Abang-abangan rantau. Abang-abangan rantau loh. Enak. Ini gagah ya? Gagah ini. Enak. Harusnya namanya Iya ya ini bukan gagah. Karena kita gak mungkin enggak 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 enggak. Gitu. Gak mungkin gitu. Karena enak bro. Tolong gagah ya. Sudah geser masih ada lagi? Oh ada. Banyak. Air wrecking masih ada. Kapan gue punya wrecking? Hah? Apa nih materi lo kali? Gak tau? Ini mungkin salah orang bro. Eh bro. Sekarang tuh Jui bro. Sorry bro. Bukan Bang Baron ini. Cinta Fitri ya? Cinta Fitri ya? Bang Baron ya? Bang Baron apa gitu? Bukan. Beda. Tahun yang masuknya gitu kan bro. Bang Jui apa kesibukannya sekarang? Jarang liat stand up sepulang sekolah. Gimana bang? Kesibukan lo apa sekarang? Sepulang sekolah udah gak ada gue sejak sebelum pandemi ya. Udah pisah. Jadi gue sama Koi udah gak disitu lagi. Eh maksudnya Koi masih disitu guanya berpisah. Kenapa? Kan itu bagus banget itu. Kan disitu kan film pendek ya? Bener. Pake seragam sekolah ya? Bener. Makin kesini gue makin mirip kepala TU. Anak sekolah gini nih. Udah males tuh. Gue lebih ke ini ya. Lebih ke. Kayaknya bagusan sepulang sekolah tuh dia aja sih. Gitu. Ya ada lah. Siapa? Mendingan si Koi aja sih kalau menurut gue. Lebih berkembang gitu. Gue terlihat nih dari pembahasannya. Mata lo enak banget sih. Masalah apa? Gak ada masalah. PWK ini. Gak ada masalah. Jangan masing-masing aja. Lebih baik gitu. Abis ini Koi kita undang ya. Jangan-jangan ada di sini. Kalau ada mau gue tagi adsense-nya nih. Bermasalahan itu. Berbikin bareng-bareng itu susah aja bro. Menurut gue. Sebenernya disitu ada Pak Jui. Coba liat itu. Anjir beneran ya. Warung beneran. Warung beneran gue bilang. Warung beneran loh. Tapi itu kan rame kan? Rame. Tapi di sisi lain juga. Ya mendingan bikin begini. Film pendek tuh paling gak diminati menurut gue sih ya. Mending ya bikin podcast begini. Modalnya. Ya gak tau sih ya. Mahal juga mungkin ya. Cuman kalau sepulang-pulang kan effortnya luar biasa tuh. Wah capek banget itu. Sama aku kan punya film pendek juga. Komedi. Terus. Pacaparu itu. Lu tiap hari gak? Enggak. Sebulan sekali doang. Itu pun pasti effortnya gila-gilaan. Wah capek. Capek. Capek asli. Kan sekarang udah gak gue lanjutin. Kenapa? Tidak menguntung kan? Iya mungkin. Dari merchandise oke. Dari merchandise oke. Dari merchandise oke. Dari ini kayaknya mentok. Gue milih katanya mentok sih. Mentok gue. Mau ngapain lagi bro? Tapi tidak rugi kan? Tidak. Tidak sih. Tidak rugi. Tapi untuk bikin pacaparuinya itu, untuk seriusnya itu rugi. Rugi. Gue harus ke Padang. Bisa tiket pesawat. Belum temen-temen yang gue hire. Itu anak-anak komunitas. Rata-rata pasti gue bayar. Pun ngangkat lighting doang gue bayar. Ya kadang yang kita tunjuk, 5 orang yang datang sekomunitas. Wow. Iya itu dia. Kesulitannya itu. Mau gimana? Itu sih rugi banyak ya lu. Memang iya. Kalaupun gak rugi juga, effortnya ngeluangin waktunya luar biasa ya. Capek. Belum bikin skripnya. Mendingan gini lah udah. Bener. Makanya dolomi dibayar nih. Bener. Kapan lagi nongkrong dibayar? Gagah. Gagah. Kapan lagi? Kapan lagi nongkrong dibayar. Sekarang kalau orang udah mau ketemu nih, ada tempat yang bisa dibayar gak bro? Mau nongkrong. Kemarin gue pernah main PS dibayar. Main PS? Main PS. Main PS nih. Terus review gimana main di sini gitu. Itu lu nge-review tempat apa PSnya? PSnya, PSnya. Ada satu game, terus gue main-main bareng-bareng bocah-bocah. Udah dibayar. Dibayar. Gue bukain ya. 10 juta waktu itu kalau gak salah. Berapa jam effort lu? 30 menit. Itu bukan effort sih ya. Itu lebih happy aja. Ada duit. NPS. NPS doang Bapak Juy. Aneh-aneh kerjaan sekarang. Aneh-aneh kerjaan sekarang. Aneh-aneh loh. Nah, kesibukan lu apa? Sekarang gue lagi doyan bikin musik. Gue fresh sekarang. Iya, iya, iya. Karena sebelumnya kan lu emang suka mau musik juga kan? Iya. Dulu gue punya band SMP. Oke. Personilnya 80 orang. Marching band. Bukan band itu. Itu band saya, Pak. Band pertama saya itu. Iya sih, marching band. Iya. Marching band. Lucu banget, anjir. Lu sebagai apa? Gue awal masuk pemain simbal. Oke. Karena gue telat masuk. Padahal gue pengen main Queen Tom tuh. Yang Tom-nya, tenornya banyak. Iya, iya, iya. Cuman yang nempatin posisi itu anaknya guru olahraga. Wah, orang dalem. Orang dalem. Sebenernya jagoan gue. Gue yakin tuh jagoan gue. Ini gapapel lah. Lama-lama gue masuk yang tingkat kota. Iya, iya. Di kota Bogor gitu. Lama-lama ngelatih tuh sebelum stand up tuh, Pras. Oh, awalnya sebelum stand up lu pelatih itu? Pelatih marching band. Di imigrasi gue pernah. Anjir. STPDN gue pernah tuh, beberapa kali. Ngelatih di situ? Ngelatih di situ. Lumayan dong? Lumayan. Belum habis ropok gue. Lumayan. Di situ gue baru tau. Ternyata PNS-PNS tuh tol. Lai! Gak apa-apa. Gak apa-apa orang istrinya sekirin PNS. Enggak. Istri gue masuk ke emur nih. Istri saya masuk ketika era Jokowi preode 1. Dimana kejujuran dijunjung tinggi di situ. Preode 2 emang kenapa? Preode 2 kenapa? Preode 2 kan tidak ada bukaan PNS. PNS gitu. Oh iya, iya. Aman. Emang iya ya. Jadi lu ngajar di... Ngajar. Akhirnya gue tau banyak teori musik dari situ. Gue gak tau. Gak begitu bisa main instrumen ya. Paling ya kahon, drum gitu. Ternyata komputer tuh membantu kita gitu. Mengimajinasikan. Iya, iya, iya. Apa yang ada di otak gitu. Sebagai media pencatat. Lepas pandemi. Alhamdulillah tuh. Bikin YouTube. Jadi arranger lu sekarang. Semacam itu. Oke. Cuman buat keperluan jingle pak. Lumayan pak. Lumayan jingle itu tau. Lumayan jingle. Kemarin lu... Acara apa? Stand up Indo. Bukan. Jambore. Lu bikin kompetisi. Kementerian Keuangan. Nah itu kan jingle-nya juga lu yang bikin. Lumayan pak. Iya kan? Lumayan. Terlihat niat sekali bikinnya. Niat sekali. Berarti ada sesuatu yang besar di belakangnya. Ada sesuatu yang membuat saya... Kayaknya mendingan ini, ini udah dibanding stand up. Gak sebesar stand up sih. Tapi setidaknya bisa di edit gitu. Gak tegang gitu. Gak tegang. Gak sakit dada. Gak sakit dada. Gak muntah-muntah. Bener. Ya Allah. Lumayan tuh muntah-muntah bro. Aduh, gak tau kenapa ya. Lu tegangnya muntah-muntah lu ya? Muntah-muntah? Muntah dada sesek tuh. Iya itu aneh. Dada sesek. Kalo pecah udahannya anget ya? Bener nanti jadi anget gitu. Dunia tuh terang banget. Semua orang baik banget kayaknya. Baik banget, iya. Wah kalo ngomong Mbak Igon kayaknya boleh tuh. Itu yang sulit sih stand up ya. Tapi gak tau kenapa seru aja stand up. Seru, seru. Iya, iya, iya. Stand up itu seru kalo pecah udah selesai. Udah itu aja. Kalo seru kalo pecah. Dan uangnya ya. Iya, dan uangnya. Iya 10 menit tuh uang padahal. 10 menit. Iya 10 menit. Bisa bawa 3 bulan. Geser. Klarifikasi bang, apa bener Indra Jegel nginep di rumah pas bulan puasa ngaku Kristen? Iya bener. Kalau lu. Indra Jegel. Pernah. Bohong berarti dia. Enggak, enggak. Ini bini gue sempet marah nih. Kenapa? Gara-gara gue menfitnah jegel justru. Lu menfitnah jegel? Iya. Jadi gimana? Jadi kan dulu saya kurang taat beribadah ya. Memang dulu. Waktu itu syuting. Pulang jam 7 pagi. Bulan puasa. Capek tuh. Iya, iya, iya. Ah, udahlah. McD boleh nih. Oke. Siang deh. Gue tuh saur Pras. Cuman pas jam 7 udah. Aduh, udah deh McD. Jegel puasa tetep. Oh, Jegel tuh baik. Oke. Dia maksiat-maksiat gak pernah. Kecuali judi. Makanya kenapa dia? Petir bukan sembarang petir. Itu Zeus. Dia udah tau Zeus dari dulu tuh. Jegel tuh. Jegel tuh minum enggak. Enggak, minum enggak. Sisanya enggak. Aneh-aneh juga enggak. Tapi itu. Itu bro. Gua nobar Liverpool. Dia nonton. Emang lu dukung Liverpool? Enggak. Aku masang Liverpool. Di balik papa. Bulan puasa. Itu bulan puasa inget. Nah, udah. Nginep di rumah aku tuh. Jadi aku kamu ya kalau ngomongin Jegel ya. Nginep tuh. Waduh, jadi inget dosa sih Pras sebenernya. Nongkap nanya. Nanya tuh waktu itu. Itu kopi buat siapa? Buat Jegel. Dia orang Batak. Lucu banget, Juwi. Masa kita kuasa dia harus ngikut? Toleransi dong. Nanti begitu masuk kamar gue minum. Rokok. Biar lu itu. Itu ya. Bini gue dengar itu ngambek banget Pras sama gue. Sekarang sudah menjadi lebih baik insya Allah. Insya Allah. Lu takut banget sama istri kayaknya ya? Tapi gue serius Pras. Gue cuma takut dosa sih Pras sekarang. Takut dosa? Gue takut gini. Takut dosa-dosa gue yang dulu tuh ngebalik. Dibayarnya tunai di dunia gitu. Jangan deh. Takut lu ya? Pras gini nih ya. Gue bikin kemaksiatan di hari Kamis. Dibalasnya itu Kamis depan Pras. Lu berasa gitu terus? Gue ngerasa gitu. Gue ngerasa justru kayaknya Tuhan sayang sama gue sih. Gue pernah waktu itu ada tukang dagang Pras. Gue habis naruh laundry tuh gue tarik motor gue kan. Tukang dagang tuh. Ah, mbak de meseri ah mau beli sendal. Gitu. Enggak pak, enggak. Tolonglah ah, ini saya gak ada ongkos. Gue langsung reflect bilang gini. Bapak mau dagang apa mau ngemis? Wah, lu bilang gitu. Kan gue sebel. Apa yang terjadi setelah itu? Gue cuma narik motor gue ke belakang, meledak ban saya pelak. Demi Allah. Ban belakang meledak. Langsung tiba-tiba? Tiba-tiba. Itu di situ tuh. Tiba-tiba tuh. Selalu kayak gitu. Gak usah gitu Pras. Gue stand up pecah tuh kemarin di BCA Syariah. Mudah-mudahan sponsor masuk nih. BCA Syariah tuh. Masuk, pecah. Ah, sholat asar ntar aja deh. Saya jatuh dari kamar mandi, pak. Dada sakit. Beneran? Langsung. Bayar tunai, pas. Bayar tunai. Jadi gue takut nih yang dulu-dulu nih. Apa lagi yang belum kebayar? Manjir. Malah gue kalau misalnya tiba-tiba ketusuk duri atau apa tuh kayak. Udah deh, gapapa nih. Kayak ngurangin dosa-dosa yang dulu gitu. Gitu lah Pras. Sekarang mau Pras. Iya, iya, iya. Geser. Geser. Wah, di fuck you ini. Mas, ya. Anjir, siapa nih. Aduh, siapa tuh? Reginovian. Tiba-tiba. Yang fuck you kita Vincent lagi. Bang, lu kenapa gak ikut audisi Suci? Nah, gue tuh sempet ada obrolannya kalau lu bakal ikut Suci X kemarin. Bener gak? Itu gosip atau apa? Suci X tuh yang pandemi bukan? Enggak, Suci X ini yang kemarin. Yang kemarin? Kalau gue yang Suci 10 malah. Oh, bukan yang kemarin deh nih. Yang pandemi tuh. Gue pengen ikut. Oh, yang pandemi. Tujuannya biar apa Pras? Setidaknya gue dapet duit tapping. Bukan buat menang waktu itu. Buat duit tapping. Tapi begitu niat itu terkumpul, udah bikin materi tuh. Dapet job sinetron. Alhamdulillah. Pandemi tuh sendiri kita kayak apa Pras? Iya, iya, iya. Bener, bener. Ah, udahlah. Tapping kompas aja lah. Ikutan Suci. Nah, kalau dulu gue alasan gak ikut Suci. Gue tuh gak suka Pras. Kompetisi diadu-aduin Pras. Hmm, bagus. Iya, iya. Gak cukup setuju. Terus, tapi mau gimana? Tapi gak apa-apa. Buat orang yang pengen mencoba dan peruntungan disitu gak masalah menurut gue. Iya, iya. Masalahnya, lu tampil di nilai juri, tiap minggu harus ada materi. Wah, itu shit banget sih menurut gue. Iya, beban. Itu susah banget. Bahkan temen-temen gue, kayak Boris tuh yang kayaknya dia bakal menang nih juara satu. Dia tuh gak tahan sih. Iya, bener. Makanya dia... Semuanya kayaknya kayak gitu. Yang juara satu kan jadi yang memang punya daya juang tinggi sekali. Bener, bener. Itu susah, Pras. Kayak gitu tuh susah. Gue tuh... Gue 10 besar aja waktu itu kayak berasa kayaknya gue cukup deh. Wah gila pressure-nya. Gue 10 besar ya? Gue 4. Oh iya. Gue di 4 besar. Keren loh. Sempat keluar di 9 besar, callback lagi. Terus jalan terus ya? Jalan terus sampai di 4 besar. Sampai di 4 besar. 3 tuh Zawin. 3 Zawin, 2 Abdur, 1 David. 1 David. Gak kuat, gak kuat. Asli. Udah mentok gak ada materi lagi tuh? Satu mentok karena gak ada materi. Satu lagi gak ada semangat buat nulis. Karena, wah pressure-nya tuh... Lu pengen main ya waktu itu ya? Iya. Gue pengen nongkrong lah, gue pengen... Iya, gak ada. Jadwal gue nongkrong tuh gak ada. Iya, iya. Iya. Setiap hari bangun tidur langsung kepikiran, besok gue pecah gak ya? Itu terus. Mandi gimana nih materi? Makan gimana nih materi? Gak ada yang nyaman. Tapi sampai 4 tuh kan jauh sekali loh itu. Tapi untungnya adalah, keluar suci, kita bisa main di medan apapun. Nah. Mentalnya udah kebentuk jadinya. Mungkin itu menurut gue. Plusnya. Rituan Remin bahkan sebelum ikutan kompetisi suci, dia udah ikut lomba-lomba yang... Bener. ...offer itu, makanya bagus banget. Baru show 1 kan gue yang kombut. Iya. Dari suci. Iya, iya. Gue kombut dari suci, udah di kamar hotel terus dia bilang, gue udah ada materi buat final. Anjir. Satu sisi kayak... On you. Songong ya. Songong dong. Songong. Tapi gue percaya. Iya, iya. Gue percaya. Gak salah dia ngomong kayak gitu dengan dia sudah bertahun-tahun. Stand up. Iya. Bener. Rituan tuh ngomong apapun jatuhnya songong ya. Iya. Iya, tapi dia jujur. Bener, emang dia memang begitu. Walaupun kita agak kaget denger pertama, anjing bocah nih. Gak tau kalau ini gak ada yang bisa ditebak. Iya. Tapi kayaknya kalau dia ini terlalu rapi, dengan lawan-lawannya banyak yang baru mencoba stand up dua tahun, tiga tahun. Iya. Kalau kak kalah jam terbang. Dia memang kontras banget sih. Dia selisihnya banyak jadi. Rituan tuh nonjol sendiri. Udah ketara. Kayaknya dari 10 besar gue udah tau. Ah dia nih. Udah bener dia nih. Dan satu yang gue suka sebenernya tujuan dia tuh bukan ngalahin yang lain. Tapi ngalahin dirinya sendiri yang seminggu yang lalu. Oh. Lebih baik. Lebih baik. Target gue tuh cuma buat ngalahin diri gue yang seminggu yang lalu. Iya, iya, iya. Itu paling sulit. Susah. Ngalahin diri itu paling sulit anjir. Lagi minggu sebelumnya udah pecah kan. Iya. Waduh. Itu tuh kelemahan gue tuh. Pecah. Besoknya jadi beban banget. Besoknya biasa. Tuh pecah lagi. Besoknya biasa. Gitu tuh. Lu euforianya kelamaan. Bukan euforia. Tapi. Jadi beban. Oh beban. Beban. Oh pecah banget nih. Pecah gue malah beban. Wah terlalu pecah ini kayaknya. Nanti minggu depan gue ngapain lagi. Iya, iya, iya. Iya, iya. Gak ada euforia disitu gak ada. Disuruh ulang lagi gue gak mau. Iya. Gue angkat tangan deh untuk suci deh. Dari sekian lama stand up. Apa pengalaman paling buruk waktu stand up? Stand up di depan tentara. Depan tentara. Paling susah. Pelang tahun itu atau apa? Sertijab. Kurang formal apa lu? Terus, terus? Gue udah ngulik semua materi tentang tentara. Hukum-hukum apa gue kulik. Sampai push up. Ada gue act out push up. Gue udah. Ketalannya gini doang nih. Ibu-ibu pejabatnya tuh istri-istrinya kayak gini doang. Sebel kan lu? Itu plus break itu harusnya ya. Tapi gini ya plus break. Iya, harusnya plus break. Gak bunyi. Plus break langsung gini. Gini loh dia. Ketawa kalau lama kan kayak gini aja ya kan. Ada jeda ya, ada istirahat ya. Akhirnya gue biar memenuhi durasi, gue harus memperpanjang kalimat. Oh, lu tambah kalimatnya. Gue tambah kalimatnya. Setupnya lu panjang-panjangin. Gu panjang-panjangin. Assalam. Dua kali gua assalamualaikum press. Di situ. Itu panjangin. A-nya lu panjangin doang. Semua kalimat hukumnya mat aja. Kebangan tentara. Itu paling berasa sama lu ya? Berat. Karena gini, kalau yang nonton di kalangan tentara bisa pecah. Polisi bisa pecah. Asal satu letting gitu. Iya, iya, iya. Kayak letenang-letenang semua. Tapi kalau itu udah ada hirarki yang luar biasa gitu. Yang atas bawah. Bawahan gak akan ketawa kalau sebelum si generalnya ketawa. Iya, generalnya ketawa. Itu udah susah banget. Biasanya kan solusinya adalah hajar si bosnya dulu. Hajar si bosnya dulu. Iya kan. Si bosnya ketawa, baru ketawa semua. Iya, masalahnya. Ini general. General. Apa yang dihajar? Nah. Gak bisa. Gak bisa. Susah, susah. Bapak Andika ganteng banget, ini gak bisa. Gak bisa. Suka bilang saya ganteng. Saya keren. Ternyata merasa keren. Gila, gila, gila. Itu ya yang paling keinget banget sama lu. Act out gue tiarap loh. Gue gak pernah ke act out loh. Gue ngulik act out tiarap. Tapi lu sebelum act out, lu udah yakin? Ini gak akan kena. Lu ada feeling gitu gak? Yakin. Gak akan kena. Yaudah gambling aja. Gue gak ada materi lain. Yang lucu-lucu udah keluar, di depan. Buat naikin ambience gitu. Iya, iya, iya. Gak ada yang. Udah lah. Lu act out. Ya, act out. Oke, gue teriak. Tiarap oke. Iya, iya. Saya akan lakukan itu. Tuh, kan bener. Tidak ngefek apa-apa. Nih, gitu. Gitu hati-hati, Bras. Iya, iya. Gitu hati. Iya, kalau ngebom itu. Apalagi di corporate ya. Wah, gak enak banget. Meja bundar. Iya. Terus bos-bos semua. Kadang kalau, ya bullshit banget orang ngomong, ah gue mah mikirin duitnya aja. Enggak. Pasti ya dalam dirinya ada harapan gini, pecah. Lu ngebom, tetap terima duit, tapi yang kepikiran itu, anjing gue ngapain tadi? Gue ngapain tadi. Iya, iya. Lu ngapain tau. Ngapain gue harus nerima kerjaan ini. Iya, iya. Baru menyesal. Lu mau tau yang paling buruk apa? Apa? Gue pernah tampil di TV One. Oke. Oposisi dong. Ada salah satu bintang tamu yang sangat-sangat funny. Luhut. Bapak luhut. Bapak luhut bintang tamunya di situ. Iya, oke. Posisi gue adalah, gue membelo oposisi dong. Akhirnya gue ngeluarin jokes yang bla 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 bla. Pokoknya intinya, waktu itu, menteri tuh direvisi sama Pak Jokowi itu, di reshuffle gitu. Gue bilang, ini gimana sih ngebentuk menteri revisi, ngebentuk menteri revisi, kabinet direvisi mulu. Ini sebenarnya bapak, presiden apa dosen pembimbing? Ki, walalalala. Kamu sini. Gitu. Pak Luhut. Sampai senyum, sambil senyum. Kamu sini. Nah, tapi kan, multi tafsir. Bagus. Menteri kamu bagus ya. Tapi hati-hati ya. Sambil senyum. Sambil senyum. Jangan sekali-kali kayak gitu lagi ya. Gue pulang naik kereta, pas, pas. Pakut gue. Beneran. Gue gak naik mobil, naik kereta gue. Biar rame-rame sih kalian. Tiba-tiba ada laser merah disini, Anjir, ngancer, apaan ini? Bercanda apa? Maaf, gue gitu dong. Lu langsung bintang maaf loh waktu itu. Ingat. Digituin. Karena, waktu itu, materi gue ya pecah lah. Karena, kru-kru kayak gini oposisi gitu. Sebenernya Pak Jokowi itu presiden apa dosen pembimbing. Kru TV One. Wee! Pak Lohut mungkin, merasa, tekan di situ. Atau apa, gak nyaman lah ya. Padahal kan saya cuman, melucu Pak. Kadangnya itu ya, niat kita melucu gitu ya. Susah ya melucu sekarang ya. Susah. Itu paling buruk. Maling buruk. Dari Melody Pesek. Temen gue nih? Serius? Mau? Minggu depan married ya? Ini? Iya. Melody Pesek ini yang cewek? Enggak. Melody Pesek ini yang pesek. Oh. Yang pesek lah. Itu perlu. Katanya, Jui hobi megang tangan cowok kalau lagi naik kereta KRL. Serius lo. Gini, gue punya temen marching band. Coki namanya. Dia mah gak punya temen yang megang tangan. Enggak apa? Yang lain. Yang lain. Gini Pras. Gue waktu itu mau ngajar. Ada temen gue namanya Bopak. Emang mirip Bang Bopak dia. Bang Bopak. Tau. Junior gue itu. Gue begini di atas. Eh di atas lagi. Apa? Di pegangan. Pegangan gitu. Sebelah tuh Bopak. Gue suka main ini. Homo-homoan. Pesek nih pernah jadi korban gue nih. Pesek nih. Jadi di lift. Gue rangkul terus. Kamu udah makan sayang. Lagi rame. Lagi rame. Anjing cuy. Iya nih. Nah kalau yang Bopak beda lagi. Tangannya lagi gini. Gue pegang Pras gini. Gue gini ini. Lo tau apa? Itu bukan tangan Bopak. Tangan orang lain. Penumpang lain. Demi Allah gue. Salah orang. Bopak tuh pendek orangnya. Dia gini gak nyampe. Dia duduk disitu. Gue pegang. Bopak nyengirnya. Orangnya gue mau ngapak apa? Pras sama gue. Dia orangnya takut. Orangnya takut dia langsung cabut. Takut. Badan gue gede kali ya. Dia kecil banget. Aduh. Salah orang. Salah orang. Bagus. Pesek kebongkar nih. Kebongkar. Bercana-bercanaan gitu. Kapan lagi? Bang. Kapan bareng lagi sama Koi. Adam Sidik. Ayo. Bagus pertanyaan. Ayo. Ya kalau. Komunikasi aman? Komunikasi tidak. Tapi tetap follow-followan. Tetap follow-followan. Gak ada yang unfollowan-followan. Gak ada yang unfollowan-followan. Tapi di mute. Gak beras. Kok orang bisa tau gini? Gossipnya udah nyebar berarti ya? Gue malah gak tau. Mungkin bukan gossip ya. Tapi tau karena dia penonton lama. Terus ngeliat. Loh kok udah gak ada sitcomnya nih gitu. Serisnya udah gak ada lagi. Ngeh dia. Tapi kalau di pertanyaannya. Kapan bareng lagi ya. Tergantung ininya. Malah sekarang ya. Serasa ada ini bisa bersahabat sama siapapun. Ayo Koide. Yang biasa. Ngomongin sejarah asli. Iya kan? Sepulang-sepulang bagus. Bagus. Tetap tonton ya sekolah-sekolah. Keren banget. Edukatif. Dari Galih S17. Pernah ngelakuin hal random apa bang? Apa? Di SMA sih gue paling random. Gue setelah stand up malah jadi gak segokil dulu ya. Kenapa? Gue SMA pernah Pras. Gue di barisan Obade. Menyanyikan lagu Mars SMA Negeri Satu Bogor. Belakangnya lo liriknya gini. SMA Negeri Satu Hidup. SMA Negeri Satu Libur. Yang nyanyi gak cuman gue Pras. Tapi masalahnya begitu pacara. Gue lupa topi gue kebalik. Kok bisa? Lupa kan gini. Pokoknya yang nyanyi itu udah. SMA Negeri Satu Libur. Topi gue kebalik tuh Pras. Lo tau? Wakil kepala sekolah ngambil mic. Terus teriak gini. Jui. Dinatang kamu. Terus lu jadi kucing. Gue gak tau sampe sekarang binatang yang dimaksud apa. Gue gak tau. Itu pacara itu ya? Pacara. Dua kelas tiga Pras. Lagi keren-kerennya lo. Lagi masa-masa kerennya. Lagi masa-masa kerennya. Anak men gue dulu. Personil gue 80 orang loh. Dibilang binatang. Binatang. Semua orang zoom langsung liat dulu. Tau. Tau. Kenal. Masalah yang lain. Gitu juga. Cuman topi gue kebalik Pras. Lihatnya ke lu. Lihatnya ke gue. Bukan gokil ya. Sial. Bikin sial ya. Tapi random sih itu lu. Random. Emang udah dari dulu suka ganti lirik ya? Ganti lirik dari dulu. Aduh. Gak ada rencana bikin studi banding lagi. Gak mirip ya. Mau kalau ada duitnya Pras. Ya umur segini apalagi sih. Senang kok bikin-bikin skrips tuh di banding ya. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan ada jodohnya. Iya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Sama ada rezekinya. Bang Jui udah bisa nyetir. Belum Pras. Ya Allah. Lu gak bisa nyetir. Bawa motor bisa? Bawa motor bisa. Nyetir? Nyetir belum bisa. Gak ada niat ingin nyoba. Gue gak tumbuh di lingkungan yang punya mobil sih. Rumah gue tuh deket sama toko gue. Sekolah gue pun deket. Jadi udah. Dari SD, SMP, SMA tuh di sekitar situ. Iya. Gak ada kebutuhan. Kalaupun ada ya motor gitu. Iya. Bini kan punya tuh mobil. Hah? Bini punya mobil tapi lu gak. Belajar. Gue belajar Pras. Cuman. Apa yang lu takutkan? Di atas 30 tuh. Gimana ya? Udah mulai. Motornya udah mulai jelek gitu. Lu belok. Belok kan kayak udah feeling ya. Kalo gue tuh kayak gini. Tadi gue belok 1, 2, 3. Ngebalesnya harus gitu berarti. Gue tuh gitu. Kalo gitu pasti nabrak lu. Udah. Kamu jangan gitu nanti bahaya gitu. Bini gue tuh. Feeling aja. Gue kayak. Kok kayak harus. Ngebales harus sama ya tuh. 2, 3 gitu. Nggak ini bukan matematika pak. Kayaknya. Bawa mobil tuh bukan. Lu boleh jago di pendidikan apa-apa dihitung. Tapi belok tuh baru dihitung. Memang feeling ya Pras ternyata. Iya lah. Memang feeling. Kayak bawa badan sendiri. Udah di atas 30 tuh kayaknya udah makin gak berani. Gue disuruh terus tuh. Tuh akhirnya yang sering bawa mobil begini? Kan gue suami yang disetir istri. Harfiah ya. Harfiah tapi. Ada lagi. Gimana? Wah dia makan sovel. Bagus. Bagus. Tinggi sekali komedinya. Setelah pertajan ini lu pasti meninggal kan. Makan sovel. Gimana bang kabar band parodinya. Yang bareng Dhani Beller sebagai vokalis. Nah itu justru tetep. Jalan. Jalan cuman gak manggung-manggung ya. Gue sama latihan-latihan gitu. Gue sama Beller itu deket banget pas pandemi sih. Maksudnya hampir tiap hari ketemu. Gue belum nikah. Terus kerjaan sama-sama gak ada tuh. Gue bikin channel sendiri namanya Son Toloyo. Son Toloyo namanya? Son Toloyo. Weis bagus. Nah Beller itu vokalisnya. Oke. Salah satu vokalisnya. Pokoknya targetnya video klip aja. Udah jadi tapi? Udah jadi. Udah ada empat lagu ya. Empat lagu? Parodi itu. Cuman tidak dimonetize. Karena kan Parodi lagu orang. Tidak dimonetize. Emang kita juga ya? Etika sih. Lebih ke etika ya. Lebih ke etika ya. Oh begitu. Terus kalau kayak band yang... Ah gak usah bahas itu. Lupa lu ya? Lupa ya? Tutup jalan. Pernah dapet tawaran suruh bikin lagu atau march dari tim kampanye gak? Kata gue dia tau deh soal ini. Kata gue. Pernah pas? Pernah? Pernah. Partai. 2024 itu jingle. Wah belum dong ini masih jauh ini? Udah ada tawarannya? Ada. Udah jadi lagi. Udah jadi lagi? Udah full bayarannya? Hmm. Udah alhamdulillah udah. Wow gila. Tapi lumayan lama. Tugunnya lumayan lama. Gokil. Ada pesenan lah dari partai tumbuh-tumbuhan. Oh oke. Kan kalau gak binatang tumbuh-tumbuhan kan? Iya. 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 Logonya. Iya. Ada tuh. Bagus peras lagunya. Gue aja sampe anjing nyesel tau gitu buat gue nih. Bagus lagunya lu bikin. Lu sendiri bikin. Wah ini bagus ya buat sebuah partai. Buat sebuah partai. Yang image-nya seperti itu ya. Ada rap-nya, ada dandut-nya. Terus ada rock-nya. Kayaknya lu suka sih kayaknya ya. Iya. Jadi suka gue sama partainya ntar. Gara-gara lagi itu. Cuman gue agak ini ya sebenernya. Gue tuh gitu Pras. Gue kalau ibarat pengacara gue ngebela klien kan. Iya. Mau gue gak suka partainya kan gue dibayar untuk. Iya. Iya bener. Kerjaan. Kerjaan gitu. Tapi lama-lama setelah gue bikin itu gue menyesalinya. Gue jadi pengen bikin lagu yang antitesisnya dari itu. Jadi tumbuh karya baru lagi dong harusnya. Tumbuh karya baru. Tentang golput aja gue ada lagi tentang golput. Lu mau golput emang rencana? Kayaknya gue golput deh. Gue golput. Beneran gue. Serius. Udah ya tahan dirilah. Panji aja kan materi udah gitu tuh. Mereka itu sepiteng gitu. Bener. Bener. Ya gue pengen denger nih lagu golputnya. Ada. Ada ya ntar ya. Enggak ada. Tepuk tangan dong buat Jui teman-teman hari ini. Luar biasa. Akhirnya abang-abangan gue dateng bro. Senior dari Bogor. Tapi akan dapat satu baju. Juga ember lele loh. Wah. Wess. Lekan lele. Lele ya. Jahat loh. Nih. Wah terima kasih sekali nih PWK. Baju merchandise dari PWK. Kreatif ya. Ya betul. Keren banget PWK. Terima kasih kan Jui sudah main kesini. Lu yang mengkasih banget nih. Sama-sama. Yang kita tunggu adalah special show-nya. Silahkan DM berame-rame teman-teman. 2024 asli ya. Asik ya ya. Bikin special show ya. Bagus. Gue tunggu. Jangan kelamaan juga. Jangan kelamaan. Teman-teman. Jangan lupa juga beli merchandise dari PWK. Dari khas kreatif juga. Di sini. Di toko Yanti teman-teman. Silahkan kalian pesen. Ada di Tokopedia juga ada. Di Shopee juga ada. Ataupun langsung Yanti yang nganterin boleh. Tapi satu baju 4 juta. Marah juga tadi nganterin loh. Gimana manggu. Terima kasih Kang Jui. Jangan lupa subscribe juga teman-teman. Share, komen. Siapa lagi yang harus kita undang. Kang Jui sudah. Karena minggu lalu tuh banyak sekali. Juinya kapan? Serius. Ini salah satu terbanyak setelah Boris ya. Boris juga banyak tuh. Oke teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Gue berseguh. Ada Bang Jui juga. Sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Makasih ya Pras.